Sintai Yong bawa 34 pemain Timnas U20 TC di Eropa. Arkan kakak dipanggil. Untuk pecinta Timnas Indonesia subscribe dulu sebelum lanjut. PSSI akhirnya merilis daftar pemain Timnas Indonesia U20 untuk pemusatan latihan TC di Turki dan Spanyol. Total ada 34 nama yang akan dibawa Sintai Yong. Dari 34 nama tersebut, 22 di antaranya adalah pemain yang sebelumnya berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U2. Puluh keputaran final piala Asia U20 2023. Setelah lolos ke piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U20 kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Ujar Sintai Yong disadur dari laman PSSI. Selasa 11 Oktober 2022. Pemain harus bekerja keras, disiplin, fokus, dan meningkatkan kemampuannya, katanya menambahkan. Saat ini skuad Garuda Nusantara menjalani latihan terlebih dahulu di Jakarta. Keberangkatan mereka masih menunggu visa, tulis PSSI. Sebelumnya mereka dijadwalkan berangkat ke Eropa pada Senin 10 Oktober 2022. Para pemain juga sudah berkumpul di Jakarta sejak Sabtu 8 Oktober 2022. Striker Timnas Indonesia U16 Arkan Kaka dipastikan belum promosi ke Timnas Indonesia U19 setelah tampil gacor bersama Garuda Muda di kualifikasi piala Asia U17 2023. Seperti diketahui, Arkan Kaka mencetak 7 gol di kualifikasi piala Asia U17 2023. Ia menjadi top skor kedua di bawah Nestori Iran Kunda, Australia, dan Wang Yudong, China. Meski demikian, Sintayong yang akan memimpin pemusata latihan, TC, Timnas Indonesia U19 di Turki dan Spanyol tampaknya belum tertarik membawanya. Ini terlihat dalam pengumuman Persis Solo. Klub berjuduk Laskar Sambernyawa itu menyampaikan hanya ada empat pemain yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Marcel Januar, Aulia Ramadan, Erlangga Setio, dan Zanadin Faris. Sementara Arkan Kata Tidak disebutkan. Empat penggawal Laskar Sambernyawa akan mengikuti training camp guna persiapan Timnas Indonesia U20 di Turki dan Spanyol tulis Persis Solo. Dengan demikian, Arkan Kaka sepertinya masih harus fokus bersama Timnas Indonesia U16 untuk lebih berprestasi lagi. Arkan Kaka CS sendiri dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 setelah dibungkam Malaysia 1-5 dan berakhir di posisi 7 kelas men runner-up terbaik. Berikut daftar 34 pemain Timnas U20 Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC di Turki dan Spanyol. 1. Ahmad Maulana 2, Aditya Arya 3, Ahmad Rusadi 4, Afrianto Diko 5, Arkan Fikri 6, Arsa Ramadan 7, Alia Ramadan 8, Barnabas Sobor 9, Cahya Supriyadi 10, Dava Fasya 11, Dimas Juliano 12, Donitri 13, Erlangga Setio 14, Herdiansyah 15, Frinky Nisa 16, Fresh A17, Jinanjar Wahyu 18, Ok Hicara K-19, Muhammad Raihan 20, Kadek Aral 21, Kakang Rudianto 22, Muhammad Akrom 23, Mocamad Widi 24, Marcel Januar 25, Marcelino Ferdinand 26, Muhammad Saki 27, Muhammad Ferrari 28, Robani Taslim 29, Rahmat Bri 30, Riki Pratama 31, Robi Darwis 32, Ronaldo Kota 33, Pacresi Asis 34, Sandin Faris. Intro 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 вместе